Dunia sekarang ini menghadapi sebuah kejolak, ketidakpastian, tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami, termasuk kita. Kalau Bapak-Ibu bertanya pada saya, fokus ke mana? Karena kalau saya, sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Kalau kita baca, 2025 pekerjaan akan hilang 85 juta. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Sekali lagi, kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Terima kasih. 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 Terima kasih.